Hai 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 DJ Wow luar biasa sekali sibuk banget kayaknya udah jago nih ya lumayan lah ya Sebelum aku tanya-tanya nih kita sapa dulu temen-temen kita yang ada di sana Hai Papa Halo Bapak balik lagi pada Newport yuh pot iya sebelumnya perkenalkan dong nama siapa dan sekolahnya dari mana nih Halo saya namanya Camilla Polenvia dan berasal dari sekolah Enigma DJ Academy Wow Enigma nah keren sekali gimana nih eh dari tadi kayaknya sibuk banget nih Iya nih lagu-lagu yang kamu sukain apa sih jenrenya jenrenya ya sebenarnya aku sukanya hardstyle hardstyle Wow kenceng guys kenceng sekarang gimana ceritain dong awal mulanya kamu mau masuk audisi pionir dan populer ini ceritain gimana gitu storynya story awal mula ini ya apa audisi mau mau audisi gitu Oh sebenarnya tuh kebetulan juga sih waktu itu aku lihat di sosial media kayak ada audisi pendaftaran nih dari pionir ex-populer jadi awalnya tuh kayak maju-mundur mau coba atau enggak gitu kan tapi karena maju-mundur 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 cantik karena apa ya aku tuh kelemahannya tuh muda insecure Oh jangan insecure dong kan cantik iya nggak Bopo iya terus kayak ah ya udah deh coba aja daripada nantinya seenggak cobaan ya udah aku coba aja eh ternyata loh ternyata lolos luar biasa cukup tenen dong Bopo nah terus apa sih yang yang Kamila siapin pas mau lagi audisi gini udah apa maksudnya kayak jenrenya apa ya teknik-tekniknya apa aja yang bakal yang bakal persembahkan gitu buat di final nanti body final nanti sih semuanya aku udah udah persiapin jenrenya juga bahkan kostumnya juga terus juga tekniknya udah cuma ya semoga aja pede dan nggak ngeblank lah ya waktu pas Amin Oke Kamila kan kamu lolos audisi nih ya nah gimana tuh perasaan kamu aku ya pasti seneng banget ya terus karena apa ya karena ini tuh impian aku banget gitu aku tuh sampai catat di notes kayak kapan sih bisa jadi DJ apa segala macem dan dannya lolos audisi ini tuh pencapaian terbesar sih Oh ya karena ini kan impian Kamila nih berarti udah dimaksimalin dong latihannya ya di maksimalin banget sih terus siapa yang pertama kali Kamila kabarin waktu Kamila lolos audisi yang pertama kali aku kabarin itu tentu aja temen-temen aku sih aku langsung chat di grup terus aku bilang guys kayaknya aku bakal jadi DJ deh gitu ya jadi DJ temen aku tuh kayak kaget ha masa si mil kok bisa jadi aku ceritain lah ke temen-temenku gimana aku bisa lolos audisi dan lain-lain gitu happy ya di luar banget soalnya waktu itu banyak juga ya peserta waktu audisinya banyak banget Iya aku tuh sampai sempet down ya kayak aduh bisa nggak nih gitu dan ternyata bisa mantap tepuk tangan dong soalnya peserta waktu itu banyak banget guys jadi Kamila ini bisa lolos lah luar biasa iya sekarang tinggal maksimalin ya Kamila ya luar biasa iya nah sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya ceritain dong plam pengalaman kamu selama kelas ada cerita galau-galau enggak stress ga nangis enggak gitu susah nggak sih belajar awalnya susah nih apalagi coach aku tuh teges banget gitu jadi kayak agak ngeblankan tapi lama-lama bisa pelan-pelan tapi makin kesini makin deket-deket lomba tuh aku agak down sedikit down sebenarnya ya karena ya ngeblank lah takutnya pas lomba nanti gimana nih kepikiran lombanya lancar nggak gitu tapi ya udah aku akan maksimalin gitu loh ya tapi udah biasa sih kalau misalkan kita mau audisi itu pasti ada kepanikan-kepanikan ya apalagi ini first time mau tampil di depan penonton yang banyak gitu kan menjelang final battle nih ada kepikiran mau nyerah nggak sih gitu terus ada ada gimana gitu cara menyingkirkan pikiran-pikiran menepiskan pikiran-pikiran seperti itu Oh kalau untuk menyerah sih aku enggak ada kepikiran sekali ya soalnya kan kayak apa ya aku juga udah latihan nih aku juga udah lumayan bisa kayak masa sih langsung nyerah gitu aja ya bagus tapi kalau panik atau down tuh mungkin pasti ada gitu cuman kan ya udahlah tetap dikerjain aja gitu dikerjain ya selain selain belajar di sekolah DJ nih kamu ada belajar lagi nggak sih sendiri gitu di rumah enggak sih tapi aku emang rutin ke sekolah DJ aku misalnya kayak coachnya nggak bisa juga aku datang sendiri latihan sendiri gitu loh pakai ruangannya sendiri gitu semangat iya dong keren 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 nah aku mau nanya lagi nih apa sih motivasi kamu kamu ikutan popular ekspioner DJ Han ini karena tentu saja aku tuh pengen banget berkarir melalui dunia DJ dan aku juga pengen terkenal gitu kan terus ngomong-ngomongin terkenal kamu punya DJ idola nggak ada aku ngefans banget sama Wintela Wintela kalau kalau misalkan DJ Wintela lagi nonton nih apa yang bakal kamu sampaikan aku seneng sih lihat apa kayak kehidupan dia sebagai DJ kan kayak keren banget gitu loh justru aku dia lah yang awalnya bikin aku tuh jadi tertarik banget buat DJ oh gitu iya DJ mental lah is nah kira-kira udah berapa persen nih tingkat kemahiran dan keahlian kamu bermain DJ tingkatnya ya berapa persen berapa persen udah 85 kali ya ya udah cukup lah yakin lah ya tingkatan pedenya aja sih yang harus ditingkatin lagi gitu harus pede ya apa nih goals seorang Camilla di DJ DJ battle Pioneer X popular di tahun 2024 ini goalsnya ya yang pasti mau menang dong menang Ameen kita ngakain biar menang ya guys ya pokoknya dukung terus dan jangan lupa bilang dong sama fans-fans biar biar jangan lupa vote Camilla Paulens ya buat lomba Pioneer DJ X popular Pioneer DJ Han tahun 2022 Oke itu aja guys bincang-bincang kita kali ini bareng DJ Camilla semoga semangat terus dan semoga menang ya amin sekian dari kita jangan lupa like comment and subscribe dan juga tekan tombol like super thanksnya and see you dadah